Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assadu ala ilahi wabarakatuh. Moham dan aduh wa ta'ala. Yang terhormat Prof. Mas Lijala. Yang saya hormati Dr. Bapak Dr. Gultama. Yang saya hormati hadir juga di sini. Bapak Dr. Erman Samsudin. Dan sahabat saya, sohid saya, Prof. Dr. Siti Fatimah. Dan sohid saya lagi, yaitu satu lagi sebagai pembina. Ibu, saya sering panggil kearifan lokal. Karena budaya lampungnya melekat, yaitu Dr. Farida Aryani. Dan semua pengus yang hadir, yaitu forum guru, motivator, penggerak. Administrasi yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah, saya bisa berbagi waktu. Mohon izin, tadi saya agak, ini ya di sini juga agak ramai suaranya. Mungkin kalau ada yang masuk, mohon maaf. Karena di tengah-tengah hirup ikutnya ini, Alhamdulillah. Karena tadi audiensi dengan DEPF, D, Kota Metro Komisi, D, Komisi 2, pendidikan itu dikundur. Pukul 11, jadi selesai pas. Pukul, tadi pukul 1, Bapak Ibu. Saya bingung tadi ya. Karena memang itulah kita ingin tepat waktu, tetapi yang menerima juga tidak tepat waktu. Jadi, perkenalkan, saya adalah, bukan pembina ya, maaf ya. Saya juga belajar nih, Bapak Ibu. Jadi, walaupun kalau pembina itu kan sudah lebih apa ya. Tapi itulah, Pak Medi sering komunikasi dengan saya. Saya memberikan penguatan seperti itu. Salam-salam, kita canjungan kepada Nabi Muhammad. Yang insya Allah kita nanti ya. Sahabatnya di amin, ya maaf. Amin. Bapak Ibu, yang saya hormati. Saya ini, mau bicara apa ya, kira-kira? Karena memang di sini sudah semuanya lebih dulu dari saya. Untuk forum-forum penggerak literasi. Tapi, Pak Profesor Pasli Jalal, saya sering bertata muka, tapi jarak jauh, Pak. Sekarang pun masih jarak jauh, belum suka ketemu. Ya, sehari-hari saya adalah dosen di FKIP Unila, murung besar di Unitas Lampung. Dan saya relawan juga pemerhati perempuan dan anak. Tidak termasuk saya adalah Fasilitator Nasional Satuan Benerama Anak. Dan melekat pada keujakan-keujakan anak. Dan Alhamdulillah, juga itu kaitannya dengan literasi tentunya. Ya, Bapak Ibu. Mungkin saya, karena waktunya tidak banyak, akan saya bagikan. Slide saya. Baiklah, Pak Ibu sekalian. Di sini adalah, tadi sudah disampaikan banyak tentang literasi. Kalau saya kaitkan di sini, tetap pada masyarakat sekolah. Boleh juga masyarakat pada umumnya di sekolah, dalam konteks sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, mengelola, dan menggunakan pengetahuan dan informasi yang dipilih secara cerdas. Ini untuk saya pribadi juga amikian. Bagaimana saya untuk mencernah, memaknai bahasa orang, sehingga orang itu paham dengan kita, itu juga agak sulit. Perlunya adanya suatu komunikasi, informasi yang jelas. Dan kita, yang paham tentang literasi tentunya, bisa menerapkan apa yang ada di diri kita sendiri. Apabila itu kurang paham, kita sendiri akan mencerna, bukan orang lain. Jadi, kalau ada kesalahan apapun, itu adalah salah kita sendiri yang mencernanya. Jadi, kita tidak harus memahami orang lain, tapi diri kita sendiri yang kita pahamkan. Di sini, soal ilustrasi, sebelum saya bicara tentang forum yang ada di profisi laku, kecakapan dasar seseorang menggunakan segenap potensinya dalam kehidupan. Jadi, mulai anak-anak dilahirkan, itu sudah diajarkan. Waktu kita bayi, sudah diajak bicara. Bahkan orang tua selalu bicara, padahal anak-anak belum tahu. Kadang-kadang disanjung, kadang-kadang kita ngomong sendiri, banyak bicara. Nah, itu adalah termasuk rangsangan untuk bagaimana berkomunikasi yang dalam bentuk literatibus. Pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi, life skill. Tidak ada anak lahir yang bodoh. Tidak ada anak yang tolol. Tidak ada anak yang gagal. Ciptaan Allah semua sempurna. Nah, bagaimana kita cara mendampingi baca tulisnya, komenderasinya, sain, digital, finansial, serta budaya dan keluargaan. Yang sekarang dikemas dalam P5. Nah, itu Bapak-Ibu sedikit. Nah, ini kalau Provinsi Jalan sudah makanannya siap hari dalam peraturan secara yuridis ya. Peraturan Presiden ini ya tentang tahun 2020 tentang rencana pengajaran menengah nasional dan sampai sekarang kita lewat arah kebijakan strategis, peraturan nomor 57 tahun 2021 tentang pandensasi nasional pendidikan, dan Premendikbud juga yaitu tahun 2016 tentang penubuhan mudi pekerti. Nah, itu nanti bisa kita baca sendiri. Nah, tem pendamping di sini adalah ada yaitu unsur TPLD, yaitu UPT Kemeninan Tinas Pendidikan, Tinas Pertaka, ya, ARSI, itu Badan Perencana Pengendai Bapeda, unsur Pegiat Tokoh Pendidikan, Pegiat Literasi, Tokoh Masyarakat, Penuris, termasuk ada media, dunia usaha dan dunia istri, pemangku lain. Kita ada di sini, tinggal kita mau di mana? Apakah kita Pegiat Literasi atau Tokoh Masyarakat? Nah, di sini, seperti saya contohnya hari ini, saya audiensi dengan DPR itu juga literasi, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana memahamkan kita setelah demisi, kita mengerti, memahami tentang bagaimana budaya literasi, itu harus kita tuangkan dalam biberi literasi, kita dialog, kita diskusi dengan pemangku kebijakan, secara legalitas, itu adalah kita harus bisa menerobos. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Medi, yang memang berani dan tidak mentir-intir, WA dengan saya itu boleh, malam jam 1 masih WA, subuh sudah WA lagi, siang WA, seperti tidak, kalau menang obat itu tiga kali, ini terus gitu ya, waduh. Nah, ini suatu literasi yang luar biasa, sehingga saya menjadi gini, ini motivasi untuk saya gitu ya, seorang Pak Medi yang gitu gigih ya, dengan cepat, nulisnya cepat sekali. Saya pun kalau membalaskan lama tuh, Pak Medi sudah berapa kali Pak saya baru, ya, padahal Pak Medi banyak kelimat, ya, itu adalah literasi yang luar biasa. Jadi tugas kita, ada sistem pendukung dari kita pegiat literasi, adalah memberi masukan kepada pemerintah untuk melakukan akselerasi kebijakan. Terkait apa, yaitu pendidikan, terutama penguatan literasi dan nomerasi, untuk mengatasi dampak learning loss, yang berdampak bahwa di era pandemi kemarin, kita memang semuanya sudah ada kegagalan, dalam pendidikan di sekolah, yaitu sormal. Sehingga ini menjadi bagaimana adanya selatu, setiap sekolah untuk membentuk tim literasi sekolah, yang sudah saya sampaikan pada awal rakor ya Pak Medi waktu itu ya, jadi adalah tim literasi sekolah. Nah, latar belakang ini, ini, mohon izin ya Pak Medi ya, programnya saya buat seperti ini, bahwa latar belakang beridinya, forum guru motivator penggerak, dari literasi, yaitu, di Lampung itu belum ada organisasi yang bernama FGMPKL, dan mewadai alumni guru motivator dan guru penggerak, yang luar biasa di dalamnya. Bapak Ibu, saya mengenal ini setelah dibawa Pak Medi, dulu pernah, pernah, beberapa tahun yang lalu, tapi saya vakum, Alhamdulillah ini ada waktu, saya siskan waktu, sehingga saya mengenal para guru guru dari Lampung itu lebih hebat. Banyak karya yang ditulis dari guru. Ada alumni saya SPG sekarang sudah menulis novel, saya sudah baca novelnya bagus sekali, dan saya pun belum bergerak seperti itu, belum di saat sekolah saya. Yang kedua, FGMPKL dibentuk atas dasar keinginan dan kelakatan dari alumni para guru motivator literasi, dan para guru penggerak, yang telah terkuji sebelumnya melalui proses seleksi yang sangat ketat sekarang nasional. Jadi memang Pak Medi ini, Pak Medi ini membidiknya adalah guru-guru yang potensi. Nah, sasarannya ini guru yang mungkin berpotensi, tapi belum bergerak, kan seperti itu Pak Medi ya. Nah, seleksi menjadi GML ini guru motivator literasi tingkat nasional tahun satu, diselenggarkan oleh Forum Indonesia Menulis atau VIP. Di sini adalah dengan menempuh beberapa tahap pada bulan Agustus-September 2021, yaitu hasil seleksi dipilih seribu guru yang dinyalakan lulus di tingkat nasional, di provinsi Lampung, yaitu terdataan 46 guru motivator. Ini luar biasa nih, 46 kalau bawa 10, udah berapa itu? 400, berapa? Literasi Lampung nomor satu se-Indonesia. Harusnya seperti itu. Jadi kita jangan-jangan mimpi hanya karena, apa ya, udahlah gitu, jangan. Tapi terus bergerak, terus bergerak. Seolah-olah kita memang suatu vitamin atau penambahan imun untuk kita selalu berkarya. Guru motivator yang lulus dari Lampung ternyata juga sebagai guru pengerak. Ada beberapa yang kata, guru motivator sekaligus guru pengerak. Ini Bapak Sumadi ya, guru SMA Negeri 1. Saya pernah ke sekolahnya Pak Madi juga. Beberapa tahun yang lalu. Udah itu tenggelam, saya diambil lagi. Kok nggak bosan-bosan sih, panggil saya gitu. Pak Madi, mudah-mudahan ini menjadi kinerja yang baik. Para alumni ini sepakat melalui perwakilannya, membentuk tim formatur, menetapkan pengurus inti, pada 11 September 2021, pada pukul 20 sampai 21.30, terbentuk organisasi forum guru motivator pengerak literasi. Forum ini bertujuan untuk tempat pengembangan ilmu, tempat mengimplementasikan penguatan proyek profil pelajar Pancasila, P5, dan ladang pengabdian. Nah, ini yang belakang saya suka, ladang pengabdian. Jadi guru itu memang harus belajar dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengajarkan, yang dikatakan belajar apabila yang diajak itu paham. Kita komunikasi, ya dikatakan komunikasi, yang diajak ngomong bicara itu adalah paham. Nah, ini sangat diharapkan, dapat meningkatkan indeks literasi dan nomerasi, khususnya nilai rapor, pendidikan yang masih tergolong rendah di Provinsi Lampung. Nilai rapor itu adalah literasi Provinsi Lampung, itu jauh dari kabupaten, apa, provinsi lain. Ini setara nasional saja. Nah, inilah PR kita yang berat ya, Pak Edi dan teman-teman, sehingga kita terus melaju untuk Kabupaten Pancas berlama bentuk forum ini. Nah, tahun 2001 ini melalui Dari, hari Sabtu, tanggal, ini adalah tanggal 2, Oktober, ini pukul 19.30 malam hari. Ada kesepakatan sambil melihat dan menyikapi kondisi COVID-19. Ini 2021. Baik. Jadi, tahun 2003, tanggal 12, ini, tanggal 12, ini adalah penggagas pengurus inti dan tim formator mengadakan usaha warna untuk menindaklanjuti agar forum ini bisa eksis, bisa terus keklanjutan, itu dalam tanggal, sehingga mendapat, yaitu Dewan Prasehat dan beberapa dinas instasi terkait yang ada di secara teknis di sini, yaitu tahun 2003. Tahun 2004, yaitu Hasil Musawarah, pengakilan pengurus inti, sepakat mengadakan silaturomi menunggu kekulan dinas kantor, kemudian pada hari berikut-betulnya, pengurus selalu untuk bersilaturomi. Yang saya rasakan, silaturomi di Kota Metro itu dihadiri oleh wali kota, paket wali kota, Forkopinda, OPD-OB, itu di rumah saya. Di rumah saya. Alhamdulillah, itu membuat motivasi yang luar biasa, yang dihadiri, 6 kabupaten kota, ini Pak Profesor Fasilijalal, jadi wali kota Metro itu welcome. Alhamdulillah, waktu itu spontanitas. Perjalanan FGMPL, ini adalah, di antaranya ini, slide-nya Pak, saya pamparkan di sini, biar lebih terekam, bisa terdokumen di sini, yaitu saya sendiri, guru besar, di Selampung, kapal di S1, PGSD saat ini, di FKIP Unilah Bapak, jadi usianya sudah, nggak mudah, tapi Alhamdulillah, masih dipercaya. Kalau ngeliat usia, udah nggak bisa lagi nih Pak Prof, saya sudah di atas 60. Jadi Alhamdulillah, karena berkata doa Pak Merdi, dan teman-teman. pensiunnya nanti, umur 70, dan sampai 75, masih bisa dipanjang lagi Pak. Amin, amin. Betul Pak, iya. Nah ini, Dr. Farida Aryani, juga kapal di Magister Bahasa, dan kebudayaan Lampung, di Unilah juga, ini yang memang, betul-betul, sering hari-hari, saya panggil, ibu karyapan lokal. Ini ada, Dr. Deddy Darwis, Wakil Dekan FKIP Teknik, Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Bapak Dr. Andi Warsparisno, MPD, Rektor Universitas Islam, Anur Lampung, dan ibu Prof, Dr. Hajar Siti Fatimah, MPD, Ketua Prodi, MPI, Win, Tandenintan. Nah ini, Bapak Ibu, perjalanannya, terus sampai sekarang, ini siap dipilihkan di SKK, di SKK. Kalau kita melihat visinya, visinya adalah, mengunculkan organisasi yang dinamis, bermatabat, religius, mampu mengimplementasikan program P5, di Kabupaten Kota, dengan menutupi perkembangan teknologi, itu di sini, bahwa penyelenggaraan peningkatan potensi pengurus, dalam hal pengembangan literasi, dalam pengembangan P5-nya, mengembangkan, membangun, menghubungkan sinergi, antara guru motivator, dan guru penggerak, dalam mengembangkan literasi, mengerasi, serta mengembangkan program P5. Misi yang ketiga, membangun kemitraan, dengan berbagai pihak, dalam usaha mewujudkan masyarakat umum, guru dan siswa yang literat, dan berkarakter P5. Menyelenggarakan kegiatan organisasi yang tangguh, akutabel, dan transparan. Mengadakan pelatihan di kelas seminar, workshop, bendah buku, dan penulisan karya tulis yang produktif, di sini, produk akhirnya diterbitkan menjadi buku. Nah, itu adalah misinya yang akan dicapai. Masuk tujuan, Bapak-Ibu sekalian, ini masuk dari pendidikan forum ini, untuk menangkung aspirasi, kegiatan literasi, serta mengimprinsirkan P5. Baik kepada peserta didik, pendidik, guru BK, kepala sekolah, pustakawan, dan semua jenjang pendidikan, dan simpatisan masyarakat. Tujuan forum adalah untuk membantu program pemerintah. Nah, itu kembali lagi, karena kenapa saya masukkan tadi secara juridis, karena adalah program pemerintah tidak, secepat itu kalau masyarakat tidak hadir untuk mendukungnya. Itu membudayakan, mengembangkan literasi, dan menenangkan karakter P5 kepada peserta didik, khususnya para pendidik, pada umumnya agar meningkatkan indeks listrasi, dan nomerasi, serta nilai rapat pendidikannya tadi. Nah, program kerjanya. Satu menit lagi, Bu. Satu menit lagi. Ya. Satu menit lagi. Ya, baik. Ini program mengadakan konsulisasi, mengadakan pendataan calon, pengurus, mengadakan pembentukan pengurus, mensosialisasikan kebatas-kegurta, mengadakan rakor, menyusun program, mengadakan penghubungan pelantikan, mengadakan pembinaan, mengadakan pelatian serasaan, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa kita sampaikan. Nah, Kabupaten Kota yang sudah terbentuk, Bapak-Ibu, yang adalah Lampung-Lampung Santar, Metro, Rekanan, dan Prinsipu. Sedangkan kita ada 15 Kabupaten Kota yang belum terbentuk, yang segera akan kita pasosialisasikan. Oke. Nah, ini Bapak-Ibu yang kata kunci, saya ambil dari Jukri V. Anas, ini teman yang dari Puskur, Bapak Pak Tafi Jalil mungkin kenal. Allah tidak mengenal program, setiap ini, tanpa kecuali, diperhitungkan dengan matang untuk apa ia dilahirkan. masing-masing membawa amanah dan potensi unik. Hadir menempati ruang yang telah tersedia jauh sebelum dia lahir. Tidak satu ruang pun yang ditempati oleh dua atau lebih unsur atau zat. Demikian halnya keberadaan manusia. kehadiran seseorang anak manusia tak tergantikan. Untuk itu, keberadaan satu tidak dapat dilihat dari keberadaan yang lain. Dunia pendidikan, di mana berada, kapan bentuknya, apapun bentuknya, bagaimana kondisinya, berperang sebagai wahana bagi setiap individu untuk menemukan ruang yang telah disediakan tersebut. Nah, ini Bapak-Ibu yang usaha saya lakukan. Beberapa kegiatan di antara saya ini, literasinya, nanti bisa dilajari. Yang saya bangga di sini adalah bagaimana saya bisa dampingi satuan pendidikan ramah anak dan tanpa merendahkan dan merendahkan merendahkan martabat dan kekerasan dalam bentuk apapun. Ini adalah tentang Sekretariat Forum Guru Motivator Literasi Profisi Langkulu. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktunya ngebut sampai keringetan, Pak. Saya di luar ini. Saya ngebut sekali ini. Terima kasih. Kalau kurang pas nanti kita dialog. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.